Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siboi Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Halo sahabat Siboi, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan dan dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini, berjumpa lagi dengan saya Pak Rudy Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa mulai Selesai Oke sahabat Siboi, hari ini kita akan mempelajari tentang Makanan dan minuman yang halal dan haram Adapun, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah Memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram Berdasarkan Al-Quran dan Hadis Sedangkan, tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah Satu, menyebutkan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram Yang kedua, menunjukkan dalil nakli tentang makanan dan minuman yang halal dan juga haram Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis makanan yang halal dan yang haram Yang keempat, menjelaskan akibat apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram Oke sahabat Siboi, sebelum memulai pembelajaran Mari kita saksikan video berikut ini Saya memperhatikan seorang pemuda yang sempoyongan Kalau kamu gak mabuk, coba Pancasila orang Indonesia kan? Ya, udah coba Pancasila Pancasila, satu Masa Pancasila gitu? Siap, siap Siap, siap Pancasila gimana? Pancasila Satu untuk semua Pancasila Pancasila Satu Satu Untuk semua Dua Dua Kemanusiaan yang beradab Empat Empat Kemanusiaan yang Yang beradab katanya Kata siapa? Kata dia tadi Yang udah, terus lima Lima Kemanusiaan yang hadir dan beradab kan? Iya Benar, benar Salah gak? Semuanya tadi ada berapa? Jadi empat Tiga Tadi enam Pancasila ada berapa? Pancasila ada empat Tiga Gak tau 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 Tiga kayaknya Tiga Kalau ini berapa? Ini berapa? Tadi nyebutinya berapa? Lima Jadi yang benar? Lima Ya udah, satu Satu Keadil dan beradab Dua Tiga Kemanusiaan yang beradab Tiga 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 Terus Keadilan Yang beradab Empat 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 Gak tau tuh Ilang Ya ilang Oh ilang kemana? Gak tau Bagaimana pendapat sahabat Sipoin? Kira-kira Pemuda yang memakai baju kuning tersebut Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali Pemuda yang memakai baju kuning tersebut Mabuk Sampai-sampai Pancasila saja tidak tau Selanjutnya Kenapa Kenapa Pemuda tersebut Mabuk Adakah Sahabat Sipoin Tau? Hah? Kurang keras? Ya Benar sekali Karena Minum-minuman Keras Sahabat Sipoin Taukah kalian Kalau Minum-minuman keras Termasuk Sesuatu yang haram Untuk dikonsumsi Tetapi Selain itu Selain minum-minuman keras tersebut Masih banyak Makanan atau minuman Yang dilarang Atau diharapkan Untuk dikonsumsi Seperti contoh Berikut ini Beberapa contoh Makanan Dan minuman Yang haram Ada ular Ada kelelawar Ada minum-minuman Anggur Yang beralkohol Dan juga ada Bak Ya benar Bapak Pada kesempatan Kali ini Kita akan Membahas Yang pertama Makanan haram Mulai dari Pengertian Kemudian Dalil Dalil yang ada Di dalam Al-Quran Yang menyebabkan Makanan tersebut Diharapkan Yang ketiga Adalah Jenis-jenis makanan Yang diharamkan Dan yang keempat Akibat Apabila kita Mengkonsumsi Makanan Yang diharamkan Pengertian Makanan haram Makanan haram Makanan haram Adalah Makanan Atau minuman Yang diharamkan Di dalam Al-Quran Dan hadis Yang dilarang Dikonsumsi Oleh umat Islam Dalil dalam Al-Quran Mengenai Makanan yang haram Salah satunya Ada pada Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 3 Al-Quran 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 Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefaskan pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku pada hari ini telah aku sempurnakan untuk akamu agamamu dan telah kujukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi islam itu sebagai agamamu maka bareng siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang selanjutnya kita membahas jenis-jenis makanan haram makanan haram dibagi menjadi dua haram li dhatihi dan haram li sababi haram li dhatihi maksudnya makanan yang haram karena agaknya sedangkan haram li sababi makanan yang haram karena sebab cara memperolehnya haram li dhatihi ada berbagai macam dan ada berbagai macam jenisnya 1. binatang yang haram karena diperintahkan untuk dibunuh ada ular ada burung gagak yang perut dan punggungnya putih ada tikus ada anjing gila dan juga ada cecak kemudian ada binatang yang haram karena binatang tersebut dilarang untuk dibunuh sesuai dengan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh empat liwan yang pertama adalah semut lebah burung hut-hut dan burung surot selanjutnya ada binatang yang haram karena bertaring semua jenis binatang puas yang bertaring haram dimakan contohnya seperti harimau macan tutul serigala singa beruang dan kera atau munyet selanjutnya ada hewan yang diharamkan karena bercakar atau bergugut aja contoh burung elang atau contoh lain seperti burung hantu selanjutnya adalah daging babi sesuai dengan Quran surah Al Baqarah ayat 173 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 1 10 1 1 10 10 Al-Fatihah 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 Yang kedua, merusak jiwa Yang ketiga, amal ibadahnya tidak akan diterima Allah SWT Dan yang terakhir, doanya tidak akan dikumpulkan Allah SWT Demikian pertemuan kali ini, semoga berkah dan bermanfaat Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Sahabat jiboim, tetap semangat belajar Dimana saja, kapan saja, kalian luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih